Usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam di unit perlindungan perempuan dan anak di Treskrim, Polda Metro Jaya. AG ditahan selama 7 hari ke depan, Rabu malam. Penyidik juga akan menggelar rekonstruksi kasus dugaan penganiayaan David Ozora hari ini. Dengan pengawalan petugas kepolisian dan LPSK, AG, anak berkonflik dengan hukum atau pelaku, keluar dari gedung unit perlindungan perempuan dan anak di Treskrim, Polda Metro Jaya, Rabu malam. Anak AG ditahan selama 7 hari ke depan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan penyidik dapat memperpanjang masa penahanan selama 8 hari. Hal tersebut mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak sesuai dengan pelaku yang masih di bawah umur. Selain itu, untuk menjamin pemenuhan hak anak, pelaku akan didampingi tim dari Kementerian PPA. AG ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap David Ozora. Malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Rencananya hari ini di Treskrim, Polda Metro Jaya akan mengelar rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora. Sebanyak 23 adegan rencananya akan diperagakan tersangka Mario Dandi. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta.